Oke, Mas Bro, come back to my channel ya Nah, semoga sahabat-sahabat selalu dalam badan sehat, walafiat ya Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan Infuspang Meret Mindre ya, sobat-sobat ya Oke, langsung ke barangnya ya, sobat-sobat ya, ke TKP, oke Let's go Nah, ini Roger ya, ini adalah Infuspang Meret Mindre, tipo SK600i ya Nah, kita langsung saja ke prakteknya ya, sobat-sobat ya Nah, yang pertama kita, nah ini, kita sambungkan dulu ini ya Nah, ini kita pasang dulu nih, kabel power-nya ke PLR-nya Oke, nah kemudian kita pasang ini ya, pasang selangnya ya Nah, kita pasang selangnya, selang Infus ya Nah, kita pelan-pelan Nah, kayak gini caranya nih Nah, kita tinggal tarik aja ya Langsung kita masukin ya Nah, kayak gini Ini harus, harus lurus ya guys ya Nah, harus rapi ini ya Nah, ini harus rapi Oke Nah, kita kunci Nah, kalau udah kita tinggal Kita tutup aja ini Oke Nah, langsung otomatis ini ter Kunci tutup ya guys ya Nah, kemudian ini adalah bagian ke drip sensornya ya guys ya Nah, kemudian nanti drip sensornya kita Kita pasang di, di atas ini ya Nah, ini di atas cairannya ini ya Nah, kita pasang di sini nih guys Nah, gini nih Nah, di bagian Bagian ininya nih Nah, ini atas Nah, ini cairannya di bawah Nah, posisinya kayak gini Kemudian yang ininya kita pasang di bagian Bagian belakang sini Nah, ini adalah bagian untuk kabel drip sensornya Nah, ini kita pasang di Di sini ya guys ya Oke Nah, di sini nih Nah, ini kita pasang di sini Nah, kemudian Ya, kalau udah ya Nah, kalau udah Nah, kalau udah Kemudian kita tinggal Nyalakan ya Nah Kita Nyalakan Nah, tunggu Tiga detik Nah, ini Cara Pengoperasiannya ini sistemnya adalah Sama seperti merek Terumuh Dan lain sebagainya ya Sopat-sopat ya Nah, ini Ini adalah Set-setan Bawaan dari Unitnya ini ada Boon Ya Plus Di Brown In Traffic Ya Nah, kita pilih yang Atas ini ya Sopat-sopat ya Nah Kita pilih yang atas Nah, oke Ini adalah Kemudian kita setting ya Setting Bagian Rednya ya Bagian Red Nah, ini atas adalah Bagian Kecepatan Tetesan Per menit Nah, kemudian ini Yang bawah adalah FTBI Ya Nah, itu adalah Berapa Berapa menit Volume Cairan Total yang masuk Ini ya Nah, ini yang nomor 2 Di bawah Terus Yang selanjutnya Dia adalah Time Yang sering digunakan Di rumah sakit Adalah oleh Para perawat Ini adalah Cairan Yang sering digunakan Yang sering digunakan 2 Ini ya Cairan Dan FTBI Oke, sepertinya Langsung saja Kita Langsung Kita Setting Ya Kecepatannya Ya Nah, kita setting Ini Kecepatannya Setting dulu Nah Ini adalah Bagian untuk Menambah Dan Mengurangi Ini ya Nah, ini Satuan Terus Puluhan Ratusan Dan ribuan Nah, kita pencet Ini Misalnya 60 Per 100 Ya Nah 60 Ya 60 Nah, udah nih ya 60 Nah, ini 60 60 Per 100 Ya 60 60 60 70 60 60 60 60 60 60 60 ini satunya mili permenit ya kemudian yang bawa FTP ada satunya mili ya mili meter ya Hai satunya mili ya kalau udah kita tekan Hai star Hai nah ini ada tulisannya have ya have air in line nah ini karena cairan infusnya ini tidak ada ya Nah ini kalau ada nanti lampu yang disini akan menyala hijau ya berarti ini proses nah kayak gini nih indikatornya akan berkedip ya di sini sama di sini berarti nih sedang beroperasi nah ini cairan infus sedang menyala ini ya nah kemudian cara mengatasi untuk sumbatan ini ya ini untuk mengatasi sumbatan ini kita nah ini kita kita atur ini bagian ini ya dropnya nah kita naikin ke atas ini keluarin dulu ya kalau daya cairannya yang tersumbat ini biar nanti tidak terjadi alarm ya kalau sudah nah kemudian tinggal kita atur lagi nih dropnya Oke nah kebawah Oke terus Oh cara menyating di bagian ini ya eh bagian menu ya kita pencet menu terus pilih general option ya terus eh pencet lagi kita setting drip setting drip nah kemudian kita tinggal oke ya Nah itu untuk setting ke quadrip sensornya ya sempat-sempat ya melalui menu ini ya sempat-sempat Oke semoga Hai bermanfaat ya cara menggunakan infus pump merek mindre SK600 Iya sempat-sempat ya Nah ini nih tidur nah ini barangnya ini sangat simple ya ini